Pemirsa aksi pencurian uang dari kotak amal di salah satu tempat ibadah musola di Cipatat, Bandung Barat, terkam kamera pengintai CCTV. Dalam aksinya, pelaku terlebih dahulu membongkar paksa kunci gembok kotak amal, kemudian menggasak uang ratusan ribu rupiah dan memasukkannya ke kain sarung. Aksi pencurian tersebut terjadi di musola salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Raya Cipatat, Bandung Barat. Dalam menjalankan aksinya, pelaku nekat masuk ke dalam musola dengan berpura-pura menjalankan ibadah sholat. Namun bukannya ibadah, tetapi pelaku justru melakukan tindak kejahatan dengan membongkar paksa kunci gembok kotak amal terlebih dulu. Setelah kunci gembok dibuka, pelaku dengan leluasa menggasak uang sumbangan jemaah senilai sekitar 400 ribu rupiah. Pelaku menggunakan kain sarung untuk menggasak dan memasukkan uang dari kotak amal tersebut. Pelaku kemudian kabur dengan santainya, keluar dari musola. Pengelola SPBU dikagetkan dengan aksi pencurian yang baru pertama kalinya terjadi. Pengelola menduga pelaku sudah mengincar dan mengetahui lokasi sepi dari aktivitas pada saat jam tersebut. Pelaku kemudian mengincar dan mengincar. Pengelola SPBU dikagetkan dengan berpikar pertanyaan. Itu uang dimasukkan ke apa sekarang? Saru. Nilainya berapa? Ini biar lagi sampai pada SPBU. Beberapa tempat ibadah musolat terutama di area lokasi SPBU di Banu Barat memang menjadi incaran para penjuri. Sebelumnya aksi serupa pernah terjadi di SPBU Cikamuning pada akhir Januari lalu dan terekam CCTV. Diduga dua kasus di tempat berbeda ini merupakan komplotan yang sama. Hingga kini pelaku belum terungkap meski sudah terekam kamera CCTV. Kasus tersebut masih dalam penanganan polsek Cipatat.